Intro Vinicius tunjukkan level terbaik di timnas Brazil Vinicius senior persinar saat Brazil mengajar para Gwet dalam maju dan Copa America 2024 Pemen 23 tahun itu menunjukkan level terbaik bersama tim Selecau Brazil menang 1-1 atas Paraguay Dan press dicetakkan oleh Vinicius dalam lega tersembun Bagi Vinicius ini menjadi gol lewat open play setelah 2 tahun di timnas Brazil Dan terakhir kali Vinicius tidak mencetakkan gol dari titik putih untuk tim Samba adalah sejak tahun 2022 Gol pala meretak masalah jarang dimainkan oleh Gareth Sotgen Gelendang timnas Inggris gol pala meretak masalah dirinya Jarang diberi kesempatan bermain di ajang Euro 2024 oleh sang pelatih Gareth Sotgen Menurutnya itu adalah sebuah hal yang wajar Palmer yang meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris di musim ini Hanya bermain sekitar 20 menit di ajang Euro Di mana di Trillian sejatinya sejauh ini tak tampil bagus Pemain Chelsea itu tak masalah akan hal tersebut Karena di posisinya ada banyak pemain-pemain hebat yang lebih berpengalaman daripada dirinya Sintayung resmi tekan kontrak baru dengan Timnas Indonesia Akhirnya dekat-dekin nasib dari Sintayung bersama Timnas Indonesia telah terjawab Sang pelatih telah setuju dengan PSSI untuk bisa menekan kontrak baru dengan skuad Garuda hingga tahun 2027 Tentunya ini menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola Indonesia Pasalnya Sintayung sempat dirumorkan kembali melatih Timnas Korea Selatan Namun beruntung itu tidak menjadi kenyataan Barcelona telah menetapkan tanggal peluncuran jersey pertama Menurut laporan dari Mundo Deportivo setelah beberapa penundaan yang tidak terduga FC Barcelona telah menetapkan tanggal peluncuran dan penjualan seragam pertama mereka untuk musim depan Memang benar, berdasarkan laporan Departemen Komersial dari Barcelona telah menetapkan tanggal peluncuran untuk kaos tersebut di tanggal 18 Juli Penundaan peluncuran resmi seragam kandang baru itu terjadi karena beberapa masalah di pihak pabrikan Memang benar bahwa Negi diketahui telah melakukan beberapa kesalahan ketika saat mencetakkan kaos Sehingga menyebabkan penundaan peluncuran Ronald Aroho tentukan masa depannya setelah Copa America Diketahui Ronald Aroho menarik minat kuat dari tiga tim dari Liga Inggris Yaitu Manchester City, Manchester United, dan juga Newcastle United Kontrak pemain berusia 25 tahun itu dengan Barcelona akan berakhir di tahun 2026 Meskipun minat terhadap Ronald Aroho semakin meningkat dan Barcelona perlu melakukan penjualan penting Keputusan mengenai masa depan dari Ronald Aroho tidak akan diambil secara terburu-buru Dan Aroho akan tentukan masa depannya setelah Copa America berakhir Chelsea konfirmasi transfer dari Omari Galliman dari Aston Villa Chelsea telah menyelesaikan perrekrutan gelandang Aston Villa yakni Omari Galliman Dan kesepakatan itu bernilai sebesar 19 juta pound sterling Galliman menjadi rekrutan ketiga The Blues musim panas ini Kepindahan Omari Galliman ke Stamwell Bridge terjadi kurang dari 24 jam setelah mantan klubnya Yanni Aston Villa menyetujui kesepakatan dengan Chelsea untuk bisa mendatangkan Ian Matson Leicester City tolak tawaran pertama Chelsea untuk Gernandesbury Hall Leicester City dikabarkan telah menolak tawaran pertama Chelsea Untuk mendatangkan gelandang mereka yakni Gernandesbury Hall di musim panas ini Gernandesbury Hall sendiri yang bermain dibawaran dari pelatih Chelsea saat ini yakni Enzo Mariska di Leicester City di musim lalu Muncul sebagai target baru dari Sibiru Leicester City diketahui menghargai Desbury Hall senilai 35 juta pound sterling Namun The Blues ingin bisa menegosiasikan harga tersebut Ditaksir oleh PSG, Manchester United siap lepas Marcus Rashford PSG sedang mencari pengganti dari Kylian Mbappe yang akan bergabung dengan Real Madrid Dan klub beraksasa Perancis tersebut dikatakan telah lama tertarik kepada Marcus Rashford Dilasir dari HTC, Manchester United siap untuk bisa membiarkan Rashford pergi di musim panas nanti Asalkan klub menerima bayaran yang sesuai untuk jasanya Barcelona capai kesepakatan untuk transfer dari Sergino Des Sergino Des telah meninggalkan FC Barcelona secara permanen dan menandatangani kontrak dengan PSV Endoven Pernyataan PSV menegaskan bahwa Des telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga tahun 2028 Dan Des telah meninggalkan Barcelona setelah 4 tahun setelah tiba dari Ajax pada musim panas 2020 Rafael Liao diimingi gaji sebesar 20 juta euro Rafael Liao menerima tawaran menggiurkan dari Al Hilal dalam beberapa hari terakhir Beberapa klub Arab Saudi dikabarkan bersedia membayar sekitar 100 juta euro untuk bisa menggait bintang AC Milan tersebut Dan Corella di Los Port Merinci bagaimana Al Hilal mengirimkan tawaran kepada Antonio Liao Ayah dari sang Rafael Liao Dan melalui utusannya dikabarkan mereka bersedia memberinya kontrak senilai 20 juta euro per musim Namun kemudian ia menolaknya karena ia tak ingin meninggalkan AC Milan dalam waktu yang dekat Roma sedang dalam proses negosiasi untuk datangkan Enzo Levy Laporan terbaru dari Perancis, es Roma sedang memproses negosiasi kesepakatan dengan Stade Renes Untuk bisa mendatangkan kelandang berbakat Enzo Levy Sang pemen berhasil tampil mengesankan di sepanjang musim ini di Ligue 1 Perancis Dimana ia terlihat sangat cocok untuk skuad dari Dorosi di musim depan Dikabarkan dia telah menyetuci perseratan pribadi Dan sekarang menunggu kedua klub untuk menemui titik temu Musim ini, pemain berusia 24 tahun itu memberikan 5 asis dalam 35 pertandingan Dinginkan Manchester United, Paulo Dybala masih menunggu kepastian dari AC Roma Kabar mengenai ketertarikan Manchester United kepada Paulo Dybala semakin berkembang Namun Dybala masih menunggu kepastian kontrak baru dari AC Roma Dybala memiliki klausul pelepasan senilai 13 juta euro saja Dan akan berlaku selama bulan Juli ini Klausul inilah yang dianggap menarik bagi tim-tim yang menginginkan tanda tangan dari Paulo Dybala Mantang striker Juventus itu memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Gialo Rossi Liverpool siap anggot Anthony Gardner Liverpool digabarkan mematuh situasi dari Anthony Gardner Winger milik Newcastle United tersebut Membuat si Merah tertarik kepada dirinya Dilaporkan oleh HTC, Liverpool menanyakan situasi dari Gardner Dan tidak sudah mengontak pihak dari Newcastle United Untuk bisa menanyai soal pemain yang membuat 12 gol dan 11 asis di musim lalu tersebut Kabar Liverpool mengincar Gardner sudah lama terdengar Bintang 22 tahun itu kabarnya diproyeksikan menjadi pengganti dari Mo Salah Setelah tosin Andara Bioyo, Chelsea bakal anggot back tengah dari Argentina Chelsea dilaporkan masih akan belanja back tengah lagi The Blues dilaporkan akan mengamankan jasa Aaron Anselmino dari Buka Juniors Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea dan Buka Juniors Hampir mencapai kesepakatan untuk transfer dari Anselmino Back berusia 19 tahun itu dikabarkan akan ditebus dari Buka Juniors Dengan harga mencapai 25 juta USD Namun Buka Juniors meminta satu syarat kepada Chelsea Mereka ingin menggunakan jasa Anselmino hingga akhir musim nanti Sunback akan dikontrak selama 6 tahun Dia akan membela Chelsea hingga tahun 2020-2030 mendatang Back Wolverhampton akan merapat ke Liverpool Klubi keinggris yang ini Liverpool dikabarkan mendapatkan tambahan tenaga di sektor pertahanan mereka The rest dikabarkan akan memboyong Ryan Ednuri dari Wolverhampton Dilansir dari goal internasional Ednuri dilirik oleh Arne Slott Karena ia butuh back kiri di Liverpool yang baru Slott mempersiapkan sosok yang bisa menjadi pesaing Sekaligus pelapis dari Andre Robinson di sisi kiri pertahanan mereka Saat ini proses negosiasi sedang berlanjut Namun Liverpool PD bisa mengemankan back 23 tahun tersebut Kutukan juara pertahanan kembali berlanjut Swiss berhasil membekuk sang juara pertahanan Italia di ajang Euro 2024 Bertanding di Olympia Stadion Berlin Swiss menang dengan skor akhir 2-0 Kali ini dua gelu Swiss datang dari aksi Remo Fleur dan juga Ruben Vargas Kemenangannya ini mengantarkan Swiss ke babak perbat final Euro 2024 Sementara itu Italia harus angkat koper lebih cepat dari Jerman Setelah kekalan Italia, juara pertahanan selalu tersingkir di babak 16 besar di 3 Euro terakhir Dimana Portugal kalah dari Belgia di Euro 2020 Dan Spanyol kalah dari Italia di Euro 2016 PSG siap pecahkan rekor transfer dunia demi datangkan Lamin Yamal PSG siap membayar mahal Biaya transfernya akan memacakan rekor dunia untuk bisa mendatangkan Lamin Yamal dari Barcelona Mundo Deportivo kini menulis bahwa sang juara pertahan Bransis tersebut Belum menyerah untuk bisa mendapatkan Lamin Yamal Saat mereka mencari pengganti dari Kylian Bape Dan mereka siap untuk bisa membayar sekitar 25 juta Euro kepada Barcelona Meskipun Barcelona sangat membutuhkan uang Namun pelatih baru yang siflik bersegeras kepada Lamin Yamal tidak akan dijual Tim Nasi Tali Pecatel Luciano Spalletti Langkah Tim Nasi Italia di ajang Euro 2024 harus terhenti di babak 16 besar Setelah performa yang tidak optimal di fase grup Dan Italia berjumpa dengan Swiss di babak 16 besar Italia kalah dengan skor akhir 0-2 dari Swiss Dua gol yang berserang di Gawang Gianlu Giduna Roma Yang membuat Italia gagal mempertahankan gelar yang telah dirahainya Gagal pada babak 16 besar jelas bukan capaian yang ideal bagi Tim Nasi Italia Dan kegagalan ini membuat Spalletti dispekulasikan Bakal kehilangan pekerjaannya sebagai puati dari Tim Nasi Italia Argentina lolos sempurna Chile kini terdepak Argentina lolos ke babak permut final Copa Amerika dengan catatan sempurna di fase grup Usai berhasil menang 2-0 atas Tim Nasi Peru Sementara Chelsea terdepak oleh Tim Nasi Kanada Tanpa diperkuat oleh Lionel Messi yang cedera Sang juara pertahan tetap mampu menang berkat 2 gol dari Lautaro Martinez Tambahan 3 poin membuat Argentina koko di puncak kelas men Sementara di saat yang bersamaan Ada Kanada yang berhasil menahan imbang Chile tanpa gol demi melaju ke babak 8 besar untuk pertama kali Alfonso Dawis dan kawan-kawan finish di urutan kedua dengan koleksi 4 poin Terima kasih telah menonton!